Hai semua balik lagi di YouTube channel aku Dita di video kali ini aku mau bahas soal beruntusan jadi siapa sih yang wajahnya nggak pernah beruntusan wow kulit kalian pasti bagus banget Nah jadi aku mau sharing apa sih sebenarnya beruntusan itu mulai dari gimana cara mencegahnya atau mungkin kalian yang lagi beruntusan gimana sih cara ngatasinnya tapi sebelum lanjut boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalain notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya Oke aku rasa penting buat kalian tahu apa sih sebenarnya beruntusan itu beruntusan itu sejenis jerawat yang disebut dengan white hat dimana dia terbentuk dari sebum yang nggak bisa keluar karena ketutup sama sel kulit mati Nah kalau black hat itu terbentuk dari sebum yang udah kepapar sama sinar matahari dan udah teroksidasi jadilah kenapa dia itu warnanya hitam beruntusan itu juga bikin tekstur kulit nggak rata jadi kayak semacam bidik-bidik geradakan gitu terus beruntusan juga cuma muncul di satu area aja kadang bisa muncul satu dua atau banyak banget ngumpul gitu biasanya paling sering muncul di area dahi di sekitaran hidung sama di area dagu terus belum tahu gimana cara ngatasinnya penting juga buat kalian tahu apa-apa aja sih penyebab beruntusan penyebab yang pertama itu karena kurangnya menjaga kebersihan kulit jadi buat kalian yang udah beraktifitas penuh seharian di luar ruangan atau kalian yang habis pakai makeup terus ngebersihin wajahnya itu kurang bersih Nah itu bisa jadi penyebab beruntusan yang ada di wajah kalian apalagi kalau kalian nggak melakukan double cleansing terus penyebab yang kedua itu karena kelebihan kelenjar minyak di mana kalau kelenjar minyak yang diproduksi itu terlalu berlebihan itu bisa menyumbat pori-pori dan akan menimbulkan jerawat atau beruntusan lanjut penyebab yang ketiga itu karena jarang atau tidak pernah melakukan eksfoliasi sel-sel kulit mati yang menumpuk di wajah itu bisa tersumbat kalau nggak dibersihin apalagi menumpuknya itu bareng dengan kelenjar minyak atau bakteri ya of course itu bisa menimbulkan jerawat atau beruntusan terus penyebab yang keempat itu karena hormonal beruntusan sangat umum terjadi pada saat pubertas atau pas kalian lagi PMS karena biasanya kadar hormonnya itu berfluktuasi secara signifikan selama periode ini penyebab beruntusan yang selanjutnya itu karena penggunaan produk yang tidak cocok entah itu produk makeup atau produk skincare karena semua itu balik lagi ya cocok-cocokan nah biasanya ketidakcocokan pada produk-produk itu akan menimbulkan reaksi negatif yang bisa mengakibatkan jerawat atau beruntusan oke itu tadi beberapa penyebab beruntusan biar kalian bisa terhindar dari yang namanya beruntusan nah buat kalian yang lagi ngalamin beruntusan itu nggak perlu buru-buru ke dokter karena beruntusan ini relatif lebih mudah disembuhkan sendiri tanpa perlu ke dokter by the way dulu juga aku pernah ngalamin beruntusan jadi nanti bakalan aku taruh di layar fotonya ini kondisi wajah aku yang terparah dulu aku punya banyak banget beruntusan di area dahi dan Alhamdulillah sekarang udah sembuh dan udah jarang banget ngalamin yang namanya beruntusan aku ngatasin beruntusanku sendiri jadi aku nggak pakai ke dokter aku cuma pakai beberapa cara yang bakalan aku sharing di sini yang pertama kamu wajib bisa menjaga kebersihan wajah dengan melakukan double cleansing atau triple cleansing dan make sure produk-produk yang kamu pakai itu udah tepat dan sesuai dengan jenis kulit kalian karena cuci muka aja itu nggak menjamin semua kotoran yang ada di wajah itu bisa terangkat dengan maksimal dan biar nggak terjadi penumpukan kelejar minyak atau sel-sel kulit mati yang bisa menimbulkan peruntusan buat double cleansing kalian bisa pakai micellar water cleansing oil atau cleansing balm nah beberapa produk yang aku rekomendasikan untuk micellar water itu ada yang dari Garnier dari Wardah atau dari Bioderma terus untuk cleansing oil itu ada dari DHC dari Senka sama dari Biore untuk cleansing balmnya itu ada yang dari Pons ada yang dari Clean It Zero atau yang dari Dear Me Beauty dan masih banyak lagi produk-produk lainnya jadi sesuaikan aja sama kebutuhan wajah kalian setelah beres bersihin wajah pakai muscle water atau pakai cleansing oil kalian bisa lanjut cuci muka pakai facial wash untuk memastikan wajah kalian itu udah bener-bener bersih dan terbebas dari kotoran cara mengatasi yang kedua itu dengan melakukan eksfoliasi cara ini penting kalian lakuin buat ngatasi beruntusan apalagi kalau kalian pakai produk eksfoliasi yang ada salicylic acidnya atau yang ada BHA-nya BHA ini cocok buat kalian yang kulitnya berminyak dan mampu menembus minyak yang ada di pori-pori kita jadi nggak cuma angkat sel-sel kulit matinya aja tapi bisa mengangkat kelebihan minyak yang ada di permukaan golit rekomendasi produk AH atau BHA itu ada yang jenisnya toner ada juga yang jenisnya serum nah rekomendasi produk untuk yang jenisnya toner itu ada yang dari Cosrx atau ada yang tonernya dari Avoskin nah serum yang mengaduk produk AH atau BHA itu ada dari something ada dari yang the ordinary juga cara ketiga yang kalian harus lakuin itu menggunakan moisturizer atau pelembab yang mampu menghidrasi kulit biasanya produk exfoliating itu cenderung bikin kulit kita itu jadi lebih kering jadi penting banget setelah melakukan exfoliating itu kalian menggunakan pelembab yang bisa menghidrasi dan pastinya sesuaikan dengan jenis kulit kalian aku rekomendasiin beberapa produk ada yang dari something ada yang dari Avoskin dan dari Natsu Republic terakhir kalian bisa melakukan spot treatment kalian bisa pakaiin obat total jerawat di area beruntusan kalian karena itu juga bisa membantu untuk mempercepat menghilangkan beruntusannya itu terus kalian bisa pakai masker dengan jenis clay mask yang ada kandungan yang charcoal green tea sama yang mandu karena lemas bisa membantu mengatasi kelencar minyak yang berlebihan di wajah kalian sehingga pori-porinya itu tidak akan tersumbat dan ini treatment yang sering banget aku lakuin buat mengatasi beruntusan di wajah aku yaitu dengan menempelkan es batu ke wajah karena es batu itu bisa membantu untuk meredakan bengkak atau kemerahan terus es batu juga bisa membantu mengecilkan pori-pori yang ada di wajah pastiin kalian bungkus es batunya itu pakai kain tipis terus mulai tempelkan di wajah yang ada beruntusannya cukup beberapa menit aja oke jadi itu tadi beberapa penyebab beruntusan dan gimana cara ngatasinnya semoga bermanfaat dan semoga bisa ngebantu kalian semua jangan lupa like video ini dan subscribe buat yang belum subscribe jangan lupa nyalain bel notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya jangan lupa share juga ke seluruh social media yang kalian punya thank you for watching guys bye sub indo by broth3rmax